Taukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gantuan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Satu dari sepuluh orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap tiga detik ada satu orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresifitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali sepuluh gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok gak selesai-selesai, Bu. Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visuospasial. Ayo, Pak, bolang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visuospasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, apa namanya, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud ibu, jam tangan. Iya, iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya, sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian Masa kan Ibu, agak asin ya? Ah gitu ya, dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah nggak cinta lagi ya sama Ibu, serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubumi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan tikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. kita akan mulai dalam waktu kurang lebih 1 menit lagi. Saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu dan Kakak sekalian bahwa untuk perdana hari ini seminar kita akan live atau sudah live dalam Facebook Alzheimer Indonesia. Jadi bisa disimak juga di dalam Facebook Alzheimer Indonesia. hari ini sekitar kita live untuk mencapai resumit Alzheimer Indonesia. Halo. Assalamualaikum. Ya, walaikumsalam. Ini Ibu Asyati Suwarti. Halo Ibu. Ibu Asyati Suwarti. Ya, Bu. Salam kenal, Bu. Saya Michael, Bu. Saya dari Semarang, ini. Mantap, Ibu. Dari Semarang, ya, Bu. Baik, kita akan memulai kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu seminar online yang ke-7 dari Alzheimer Indonesia yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Erika Fitri Yulianti dengan judul Mengenali Perilaku Sulit pada ODD. Selamat siang untuk Ibu Bapak, Kakak-kakak sekalian. Selamat bergabung. Kembali bersama dengan kami di sini, Alzheimer Indonesia. Saya, Michael. Saya akan menjadi host dalam kegiatan pada siang hari ini. Untuk apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini adalah pembukaan dari saya, kemudian akan ada senam otak risk reduction melalui video yang dibawakan oleh Kak Lely. Kemudian ada materi dari Dr. Erika. Sesi tanya-jawab informasi kegiatan selanjutnya oleh Alzi dan kemudian kita foto bersama. Jadi di akhir jangan langsung keluar ya Bapak-Ibu dan Kakak-kakak. Kita akan foto bersama selaku keluarga dari Alzheimer Indonesia. Baik, kita akan mulai dengan greetings di mana hari ini kita menggunakan media yang bernama Zoom di mana setiap akhir acara pada hari ini saya akan mengirimkan sebuah notulen kepada Bapak-Ibu yang sudah join dan juga bisa melihat melalui Facebook Alzheimer Indonesia. Kita sudah live perdana pada hari ini. Kemudian mohon untuk suara semua di mute walaupun ada yang baru masuk akan saya mute terlebih dahulu supaya suara yang terdengar oleh Bapak-Ibu adalah suara saya host maupun suara narasumber. Dan nanti apabila akan ada pertanyaan sesi tanya-jawab mohon untuk bisa meninggalkan chat pada kolom chat yang tersedia di dalam aplikasi ini. Baik Bapak-Ibu sebelum kita mulai kita akan melakukan perenggangan terlebih dahulu melalui senam otak video berikut ini. selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 pada usia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga selamat menikmati trauma pada otak menolak bersisir selamat menikmati 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 Apa saja sih sebetulnya per definisi Apa saja item-item Hal-hal apa Yang merupakan Perlaku sulit pada ODD Yang pertama agitasi Agitasi itu gelisah Minta pakai baju dicopot Minta jalan-jalan minta pulang Dikasih makan tidak mau Belum dikasih makan minta makan Gelisah Dan lama-lama kalau berlangsung terus Ini menggelisahkan pada lingkungan Yang kedua adalah agresi Menyerang orang lain Kadang-kadang cubit, pukul, sampai menggigit Kemudian adalah yang tidak kalah penting Yang sering terjadi adalah tindakan berulang-ulang Buka tutup pintu, mengganti-ganti baju Buka tutup laci, dan lain-lain Ledakan verbal Dari marah, memaki, sampai berkata berulang-ulang Gangguan tidur Dan yang memberat Yang memberatkan adalah Membangunkan orang pada malam hari Di saat orang itu adalah orang-orang produktif Yang kalau pagi hingga sore harus bekerja Jadi ketika malam mengalami gangguan tidur Akan sangat memberatkan bagi orang produktif Terjadi halusinasi sampai waham curiga Sehingga menimbulkan hambatan Tidak nyaman Merasa orang itu akan mencuri barangnya Atau merasa barangnya hilang Melihat orang yang sudah meninggal datang Dan lain-lain Berikutnya Wondering Atau berkeliaran Jalan terus Dan selalu mengatakan ingin pulang Padahal beliau sudah di rumah sendiri Dan itu sering terjadi berulang-ulang setiap hari Selain itu Perilaku untuk menimbun barang Apapun Hording Bahasa istilah psikologisnya Atau mencari barang tertentu Yang kalau ditanya Cari apa Ibu? Cari Pokoknya cari Karena beliau sendiri agak susah Untuk menyebutkan sesuatu Berperilaku kasar Menghancurkan barang-barang pribadi Dan tak jarang Barang-barang di sekelilingnya Labiritas emosi Perasaan yang depresi Hingga apati Menolak Melakukan aktivitas Mandi Makan Dan beraktivitas lain Sehari-hari hanya di tempat tidur Kita bisa bayangkan Perilaku-perilaku ini Bila terjadi pada orang yang kita rawat Akan sangat membutuhkan Dan menyita Energi psikologis Para perawatnya Baik perawat Mungkin perawat bayaran Atau caregiver yang paid caregiver Ataupun keluarga yang mendamping Dan hal ini Harus segera kita pecahkan Karena apa? Perilaku-perilaku sulit Pada ODD ini Akan menimbulkan Distres Sesuatu yang tidak nyaman Pada ODD-nya sendiri Keluarga maupun pengasuhnya Dan hal ini Tidak menutup kemungkinan Akan meningkatkan resiko Bagi ODD Untuk mengalami perilaku Yang tidak menyenangkan Dari lingkungan Seperti penganiayaan fisik Verbal dan emosional Tak jarang ODD akan disentak Dimarain Dicubit Oleh keluarga atau caregivernya Karena sebetulnya Lelah Mereka lelah Untuk Apa sih sebenarnya Yang diinginkan Seperti itu Jadi Akan berdampak negatif Bagi ODD Sehingga harus kita tangani Sesegera mungkin Apa pemicu perilaku ODD Untuk awareness kita bersama Ada tiga hal penting Yaitu Kondisi medisnya Psikologis Dan lingkungan Iya Tadi kopi Di gelas kopi Halo Oke Saya teruskan Apa sih masalah medis Yang mungkin Membuat ODD itu Berperilaku Gelis Tidak menyenangkan Atau berperilaku Rewel Pertama penyakit yang diderita Ketidaknyamanan Akibat penyakit Apapun itu Adanya demam Dan rasa nyeri Dan jangan lupa Efek samping obat Yang dikonsumsinya Adanya luka Karena mungkin Terlalu banyak berbaring Atau terlalu banyak Tidak berpindah posisi Atau imobilisasi Baik luka tertutup Maupun luka terbuka Atau area yang tertekan Biasanya pada area-area Yang tulangnya menonjol Itu adanya memar Itu juga berpotensi Menimbulkan perilaku-perilaku Yang sulit Sakit Di telinga Itu yang jarang juga ditanyakan Di gigi Atau pusing Sakit di kepala Yang dirasakan Itu Hal-hal yang perlu kita observasi Dan kita jangan lupa menanyakan Apabila Kok ada ya Perubahan perilaku Menjadi sedikit lebih rewel Atau sulit Yang ditunjukkan oleh orang ODD Bagaimana kita tahu ODD itu sulit dok Diajak berkomunikasi Gimana kita tahu Seorang ODD Mengalami Nyeri Ada 6 hal penting Menurut AB Pentul Yang pertama adalah Suara atau vokal Yang ditunjukkannya Bisa merintih Menangis Kedua Ekspresi wajah Kadang-kadang Menampakkan tegang Atau tiba-tiba Jemberut Meringis Atau ketakutan Ketiga Perubahan Basah tubuh Seperti menjadi Lebih gelisah Lebih bergoyang-goyang Atau Gerakan tubuhnya Menjadi lebih banyak Menjaga bagian tubuh tertentu Yang banyak Yang kemungkinan besar itu yang sakit Atau menarik bagian tubuh Jika disentuh Keempat Perubahan perilaku Dengan meningkatnya kebingungan Menolak makan Perubahan dari pola Yang biasa Beliau lakukan Jangan lupa Juga senantiasa Mengamati Perubahan tanda vital Seperti Kenaikan suhu tubuh Denyut nadi Di sini nanti kita periksa Denyut nadi Atau tekanan darah Yang meningkat dengan tensimeter Lebih berkeringat Kulitnya tampak Lebih memerah Atau terlihat sangat pucat Serta perubahan fisik Nampak adanya luka Atau ada kemerahan Pada bagian Yang tubuh yang tertekan Adanya Rati Sendih Biasanya kalau Sendi-sendi Sambungan antar sendi itu Dipegang Akan sedikit rasa hangat Atau adanya Sendi yang kaku Atau kontraktor sendi Ini yang harus kita amati Untuk Melihat apakah ODD ini Kira-kira mengalami nyeri Atau tidak Kemudian Hal yang kedua Yang seringkali Mentrigger Suatu kegelisahan Atau perilaku sulit Pada ODD Adalah kondisi psikologis Penting memahami Bahwa seringkali ODD tidak dapat Mengungkapkan rasa sakitnya Secara verbal Atau memberi informasi Yang akurat Sehingga Ia akan mengungkapkan Bukan langsung Pada kondisi verbal Ketidak nyamanannya Tapi menunjukkan Dengan Perubahan Perlaku Atau penurunan Kemampuan fungsionalnya Kemudian Yang ketiga Kondisi lingkungan Perubahan lingkungan Tadi kan daya Adaptasinya kan berkurang Jadi Perubahan kecil Walaupun hanya perubahan Sedikit Tata letak akan membuat ODD menjadi bingung Hal-hal yang sering Men-trigger kondisi ini Adalah pengasuh yang baru Habis kehilangan Orang yang dicintai Tidak ada kegiatan rutin Jadi banyak nganggur Atau tidak ada aktivitas Tidak ada stimulasi Untuk melatihkan dirinya Sendirian Semanjang hari Tidak ada yang menemani Atau terlalu banyaknya Aktivitas Sehingga Stimulasinya terlalu banyak Itu juga sering menimbulkan Kegelisahan Atau kebingungan Kemudian Di sekitar tempatnya Berada Kurang petunjuk Mana kamar tidur Mana kamar mandi Sehingga dia memaksudkan Sesuatu Karena tidak bisa Verbalnya secara Mudah Itu gelisah Kemudian Pencahayaan Idealnya pada ODD Cukup Tidak terlalu gelap Terang Karena kalau terlalu gelap Menciptakan bayangan Akan merasa seperti Diikuti Terlalu terang Akan overstimulasi Jadi tidak nyaman Kemudian lingkungan Yang bising Termasuk Mesin pemotong rumput Di halaman Atau Maunya disetelkan lagu Setiap hari Itu juga Jadi terdistract Atensi atau konsentrasinya Suhu Jangan lupa Terlalu panas Atau terlalu dingin Juga akan menggelisahkan Pakaian yang terlalu ketat Sepatu yang terlalu kecil Atau ketika diikat Disisirkan Diikat rambutnya Terlalu ketat Tapi Beliau Bingung Tidak bisa ngomong Jangan terlalu ketat Sehingga sakitnya Akan dikomunikasikan Lewat perilaku-perilaku Atau lingkungan Yang Tidak Tata Barangnya itu Dimana-mana Jadi dia akan Bingung Kemana yang harus Makan Mana minum Mengambil Dimana Seperti itu Sehingga itulah yang Kondisi lingkungan Yang sangat Bisa membuat Kondisi perilaku ODD mengalami Perubahan Dan Kegelisahan Yang meningkat Tapi ingat juga Walaupun ini Tertata Tapi seringkali Menimbulkan Kegelisahan Dan ini seringkali Kita tidak pahami Pertama Lantai yang terlalu Mengkilap Padahal menurut kita Bagus Tapi Menurut Lansia Lantai yang terlalu Mengkilap Akan dipersepsikan Nampaknya Seperti banyak Genangan air Atau es Sehingga Lansia itu Akan mengalami Ketakutan Untuk melangkah Takut jatuh Biasanya Cermin Itu adalah Sesuatu yang Sering menimbulkan Disorientasi Ketika melihat Bayangannya Jadi cermin ODD akan mengatakan Ini siapa Tidak mengenali dirinya Sehingga merasa Kenapa orang itu Ada di depan saya Kenapa Dia mau mengikuti saya Seringkali seperti itu Dan jangan lupa Warna Terlalu banyak warna Terlalu sedikit warna Itu juga tidak Seringkali menimbulkan Gangguan Terlalu sedikit warna Monoton Menimbulkan Karena sulit Membedakan Ini kalau kamar Meninyom putih Semua Bingung Mana yang Kloset Mana yang Washtafel Seperti itu Sebaliknya Terlalu banyak warna Terutama warna yang Kontras Hitam putih Seperti itu Itu menimbulkan Masalah Karena apa Yang gelap Itu dipersepsikan ODD Sebagai lubang Sehingga sama ODD nya akan Semakin takut Untuk bergerak Dan menjadi Gelisah Inilah kondisi Lingkungan yang layak Kita perhatikan Ketika kita Merawat Orang Tapi ada Satu hal Yang selalu Harus kita Ingat Dan kita Masukkan Dalam Sanubari Kita Bahwa Percayalah Perilaku Sulit Yang ditunjukkan ODD Tidak dimaksudkan Atau Tidak Disengeja Untuk Mempersulit Kita Ataupun Orang Lain Tetapi Terutama Karena Terjadinya Penurunan Kognitif Yang dialaminya Ini akan Memberikan Suatu energi Psikologis Luar biasa Bagi pelaku Rawat Lansia Dengan Dimensia Sebetulnya Kapan sih Perilaku Sulit ini Bisa terjadi Setiap saat Bapak Ibu Sekalian Dan ingatlah Faktor Kepribadian Sangat berperan Dalam munculnya Perilaku Sulit ini Dari penelitian Dikatakan Banyak Terjadi Pada Dimensia Sedang Dan Terrata Berlangsung Antara 2 Sampai 10 Tahun Sebuah Refleksi Untuk Kita Semua Pernahkah Kita Melihat ODD Kita Menatap Keluar Dan Terus Menatap Kelangit Bisa Jadi Itu disebabkan Karena Kemampuan Mereka Untuk Memproses Informasi Kurang Namun Mungkin Juga Mereka Membutuhkan Sesuatu Selain Bermain Bingu Seperti Biasanya Untuk Mengisi Waktu Mereka Sehingga Sebagai Pelaku Rawat Kita Harus Pastikan Bahwa ODD Yang Kita Sayangi Memiliki Sesuatu Untuk Dilakukan Selain Duduk Di Sana Kita Move Bagaimana Kita Menangani Perilaku Yang Sulit Itu Pada ODD Kita Pertama Kita Harus Mengidentifikasikan Itu Hal Baru Atau Lama Kalau Itu Hal Baru Yang Terjadi Kita Harus Ingat Mungkin Terjadi Pada Kondisi Mediknya Atau Mungkin Terjadi Sesuatu Insiden Pada Otaknya Ada Sesuatu Penyakit Baru Yang Mungkin Dialami Tapi Kalau Ketika Itu Lama Kita Mesti Punya Melihat Kejuruh Nipuk Kita Untuk Mencatat Nanti Di Belakang Saya Berikan Kemudian Berikan Pendekatan Yang Personal Karena Setiap ODD Mempunyai Sifat Dan Latar Belakang Yang Berbeda Sehingga Jangan Kaku Dan Tetap Flexible Dengan Terus Meningkatkan Komunikasi Dengan ODD Ini Penting Karena Untuk Menyelesaikan Akar Permasalahannya Saja Akar Permasalahannya Tidak Hanya Menyelesaikan Kerewelannya Tapi Kalau Akar Permasalahannya Selesaikan Harapnya Kedepan Kita Bisa Paham Dan Menghindari Hal Ini Terjadi Serta Kita Bisa Meningkatkan Hubungan Dengan ODD ODD Akan Merasakan Kenyamanan Ingat Rasa Nyaman Insting Akan Dialami Seseorang Hingga Akhir Hayatnya Dan Penting Sekali Kita Jangan Cuma Langsung Memberi Obat Salah Satu Tips Yang Sangat Penting Adalah Lakukan Mengalihkan Perhatian Tidak Melawannya Seperti Itu Sehingga Penting Sekali Menggali Kreativitas Kita Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mengalihkan Beliau Dari Situasi Sulit Ini Ada Lima R Prinsip Yang Harus Kita Selalu Ingat Yang Pertama Remain Calm Jangan Mencoba Mendebat Atau Bernalar Lu Ini Kan Sudah Dikini Mestinya Enggak Gini Ingat Bahwa Ini Memang Terjadi Hambatan Dalam Pemikiran Dan Mengkomunikasikan Sehingga Perilakunya Seperti Itu Sehingga Kalau Memang Itu Yang Kita Alami Kita Bisa Menggunakan Trik Ambil Nafas Dalam Dalam Sebelum Bertindak Kedua Respond To Feeling Validasi Sebetulnya Mencoba Mengerti Atau Berempati Apa Yang Dia Ibu Aman Dan Ibu Dirawat Ibu Diperhatikan Jangan Takut Jangan Khawatir Reassure Ini Akan Meningkatkan Kenyamanan Ketenangan Yang Dialami Oleh ODD Keempat Remove Kalau Kita Sudah Sangat Mentok Kita Sangat Lelah Dan Kita Stuck Di Suatu Titik Boleh Lepaskan Secara Fisik Dulu Atau Jauhkan Diri Kita Dulu Secara Psikologis Untuk Mendapatkan Kita Tenang Baru Akan Return Kembali Untuk Membantukan ODD Yang Sudah Mulai Tenang Jadi 5R Ini Harus Kita Ingat Dan Kita Harus Ingat Apa Yang Kita Lakukan Seperti Ini Kan Akan Memperpanjang Kualitas Dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kita Terhadap ODD Kemudian Komunikasi Susah Dok Tapi Gimana Cara Berkomunikasi Dengan ODD Pada Saat Yang Sulit Pertama Pertahankan Bicara Jangan Ikut Berteriak Pengucapannya Juga Kita Harus Jelas Dengan Intonasi Yang Rendah Seperti Yang Saya Ucapkan Sekarang Kemudian Bicaralah Dekat Dengan ODD Dari Depan Atau Dari Agak Samping Jangan Dari Belakang Gunakan Bahasa Yang Sederhana Dan Kalau Kita Mengutarakan Dibagi-bagi Pendek-pendek Dan Jangan Lupa Sapalah Beliau Dengan Memanggil Namanya Nama Itu Ada Sesuatu Ingatan Yang Panjang Sehingga Akan Memberikan Suatu Oh Ya Untuk Saya Seperti Itu Jaga Kontak Mata Sentuh Tangan Dan Perkuat Dengan Bahasa Tubuh Kita Dan Gunakan Alat Bantu Kalau Menjelaskan Atau Meminta Melakukan Sesuatu Dengan Alat Dengan Gambar Ataupun Apa Sehingga Multisensorik Ini Akan Lebih Mudah Dimengerti Oleh Orang ODD Cara Terbaik Untuk Berkomunikasi Dengan ODD Dengan Mengaktifkan Semua Panca Indranya Itu Sangat Penting Ya Setah Senantiasa Ciptakan Perawatan Yang Nyaman Dengan Mengantisipasi Kebutuhan ODD Kalau Kita Sudah Punya Journey Kita Akan Lebih Paham Kebutuhannya Apa Saja Dan Kenalilah ODD Secara Pribadi Tipe Kepribadian Apa Yang Dipercayainya Kebiasaan Hal Yang Disukai Atau Tidak Disukai Bagaimana Kondisi Kesehatan Sejarah Spiritual Dan Pribadi Lainnya Tetap Sekali Lagi Person Centered Care Tidak Hanya Memberikan Kegiatan Rutin Yang Sama Bagi Semua Orang Tapi Sangat Disusun Kegiatan Aktif Hadianya Sesuai Yang Diinginkan Optimalkan Komunikasi Dan Jangan Lupa Kelola Nyeri Dengan Baik Dan Adequat Kemudian Diskusi Buatlah Hubungan Yang Harmonis Antara Keluarganya Caregiver Dokter Atau Semua Anggota Tim Yang Terlibat Dalam Perawatan ODD Sehingga Burnout Bisa Sangat Dijaga Kalau Kita Membuat Suatu Lingkungan Yang Nyaman Ingatlah Dengan Mengubah Dan Mengelola Kata-kata Tindakan Serta Menjaga Kondisi Emosional Kita Akan Meningkatkan Kualitas Interaksi Kita Dengan Orang Yang Kita Sayangi Yang Menderita Dimensia Jangan Lupa Modifikasi Lingkungan Kegiatan ODD Hendaknya Dikombinasikan Antara Indoor Dan Outdoor Supaya Tidak Menjaga Kebosanan Kemudian Doronglah ODD Untuk Terlibat Dalam Kegiatan Kemudian Tanyakan Apa Yang Ingin Dilakukan Contohnya Peragakan Di depan Beliau Supaya Jelas Bimbing Berikan Pujian Dan Reward Reward Positif Berbagai Macam Aktivitas Apapun Bisa Kita Kreasikan Mau Stimulasi Kalau Di rumah Sakit Ada Beberapa Rumah Sakit Yang Menyediakan Terapi Musik Dan Dorong ODD Melakukan Hobinya Semasa Beliau Belum Dimensia Karena Akan Menambah Kenyamanan Dan Ini Berfungsi Untuk Stimulasi Kognitif Jangan Mengurung ODD Pada Suatu Lingkungan Tapi Libatkan Dalam Lingkungan Misalnya Ajak Jalan-jalan Ketaman Ke Museum Kemudian Kalau Memungkinkan Ada Hewan Peliharaan Menjadwalkan Aktivitas Sosial Berkala Misalnya Mengunjungi Keluarga Membawa Reuni Dengan Teman-teman Lamanya Atau Yang Masih Relatif Sehat MCI Misalnya Menjadi Relawan Untuk Senantiasa Menjaga Eksistensi Dan Harga Dirinya Atau Support Group Misalnya Senam Lansia Itu Sangat Berpengaruh Tergabung Dalam Alzi Itu Support Group Yang Luar Biasa Dan Yang Penting Yang Harus Kita Selalu Ingat Bahwa Kegiatan Kolaborasi Antar Generasi Jadi Ajaklah ODD Untuk Bertemu Generasi Selain Lansia Kalau Misalnya Dulu Mempunyai Kepandaian Untuk Menjadi Guru Guru Balet Kan Gak Mungkin Diajak Ke Komunitas Itu Memberikan Suatu Masukan Diajak Bermain Bersama Gardening Bersama Itu Akan Mengurangi Sekali Perilaku Negatif Dan Sulit Pada ODD Ini Adalah Slit Terakhir Yang Bisa Saya Sampaikan Sebetulnya Dalam Keheningan Dan Kesendirianya ODD Tetap Ingin Dihargai Beliau Tidak Tulis Sehingga Kita Tidak Boleh Berteriak Tidak Semua Tindakannya Salah Beliau Juga Bisa Mengalami Kebosanan Dan Kehilangan Memori Sangat Dan Beliau Tidak Ingin Berada Dalam Kondisi Seperti Saat Ini Kalaupun Beliau Tidak Bisa Menyebutkan Nama Kita Tidak Berarti Beliau Tidak Tidak Menganggap Kita Penting Bagi Dirinya Dan Ingat Cara Berkomunikasi Kita Sangat Jauh Lebih Penting Dari Isi Pesan Yang Hidak Kita Sampaikan Dan Dan Kenal Kenal Kenapa Saya Melakukan Perlaku Yang Menyulitkan Mu Dan ODD Senantiasa Membutuhkan Kita Hingga Akhir Hayatnya Last But Not List Penting Sekali Bagi Kita Pelaku Rawat Untuk Membuat Catatan Tentang Perlaku Yang Sulit Kenapakah Hal Itu Terjadi Adakah Tempat Tempat Tertentu Yang Men-trigger Siapakah Yang Berada Di Sekitar ODD Yang Mungkin Men-trigger Kondisi Itu Polanya Bagaimana Dan Bagaimana Mengatasinya Adakah Faktor Faktor Yang Memperburuk Atau Lebih Meringankan Kondisi Tersebut Sehingga Kita Tahu Apa Yang ODD Butuhkan Dan Apa Arti Perlaku Sulit Yang Ditunjukkan Oleh ODD Sehingga Kita Dapat Membuat Rencana Berikutnya Untuk Mencegah Terulangnya Di Masa Depan Pelaku Rawat Dan Keluarga Jagalah Dirimu Karena Saya Paham Bahwa Caregiving Pengasuhan Sangat Melelahkan Sehingga Kita Juga Harus Membuat Hidup Kita Menjadi Berkualitas Karena Dengan Membuat Kita Hidup Berkualitas Akan Membuat Kita Bisa Merawat Orang Yang Kita Sayangi Lebih Baik Dan Lebih Lama Penting Sekali Meluangkan Waktu Bagi Diri Sendiri Dan Tetap Bersosialisasi Dengan Teman Serta Sahabat Jangan 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 Abekan Masalah Kesehatan Kita Dan Kalau Perlu Kita Mempertimbangkan Perawatan Respite Dan Memberikan Kesempatan Keluarga Yang Lain Untuk Merawat ODD Kita Jangan Lupa Tetap Terhubung Dengan Sosial Support Untuk Mendapatkan Penguatan Serta Kekuatan Psikologis Untuk Saling Bergandingan Tangan Merawat ODD Yang Kita Sayangi Baik Terima Kasih Itu yang Bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Ke Mike Terima Kasih Dokter Erika Luar Biasa Ini Sudah Ada Refleksi Untuk Kita Semua Sebagai Care Diverse Dan Tips Tips Sangat Praktikal Jadi Ini Bisa Diterapkan Sama Teman Care Givers Dok Disini Sudah Ada Sepuluh Orang Yang Memberikan Tanggapan Dan Pertanyaan Saya Bacakannya Dok Yang Pertama Ini Dari Kak Sari Mukhtar Dia Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Perilaku Sulit Pada ODD Yang Sangat Meledak Ledak Hingga Menyakiti Orang Lain Apakah Bisa Dikurangi Sebagai Contoh Bapak Umur 82 Tahun Tidak Pernah Merasa Telah BAB Sehingga Selalu Menolak Untuk Mengganti Akhirnya Berperilaku Kasar Hingga Mukul Nendang Dan Yang lain Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Oleh Caregiver Saya Langsung Respon Ya Mike Ya Langsung Ajak Baik Seperti Saya Yang lain Juga Dapat Poin Ya Baik Perilaku Sulit Itu Seperti Yang Pada Penjelasan Yang saya Sampaikan Hari Ini Adalah Wujud Ketidak Nyamanan Yang Bisa Diterigger Oleh Kondisi Mediknya Lingkungan Serta Kondisi Psikologisnya Barangkali Ada Sesuatu Yang Beliau Ingin Sampaikan Tapi Tidak Bisa Sehingga Yang Diingat Caranya Seperti Itu Biasanya Kalau Polanya Itu Yang Terus Jadi Pusat Perhatian Nah Seperti Yang Saya Katakan Tadi Untuk Mendebat Atau Sudah Sudah BA B Sudah Kesini Itu Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Sehingga Satu Yang Harus Dilakukan Prinsipnya Adalah Kalau Saya Boleh Resume Agreeing To Disagreeing Jadi Mengalihkan Jadi Misalnya Kadang-kadang Kita Perlu Ngomong Oh Iya Oke Nanti Kita Akan Ke Kamar Mandi Lagi Sekarang Kamar Mandinya Sedang Dibersihkan Nanti Kita Tunda Jadi Karena Penundaan Waktu Even 5 Menit 10 Menit Itu Akan Memberikan Respon Yang Sedikit Berbeda Dibanding Kalau Kita Ngomong Loh Kan Tadi Sudah Kan Masa Lupa Karena Beliau Tidak Nyaman Diperlakukan Itu Jadi Penundaan Dengan Cara Apapun Itu Yang Kedua Adalah Memberikan Suatu Kegiatan Yang Rutin Itu Penting Sekali Jadi Jangan Sampai ODD Setiap Harinya Tidak Punya Aktivitas Rutin Tapi Sekali Lagi Mungkin Akan Disesuaikan Artinya Apa Misalnya Sudah Didesign Nih Oh Kalau Jam Sekian Senam Nanti Ada Latihan Berkomunikasi Latihan Cognitive Stimulation Dalam Bentuk Apa Saja Mike Seperti Itu Dan Kalaupun Sedang Sakit Pasti Tidak Bisa Dipaksakan Tapi Dalam Kondisi Sehat Itu Bisa Dirutinkan Sehingga Perilaku Perilaku Negatif Akan Terkurangkan Seberapa Efektif Sebetulnya Keberhasilan Komunikasi Dengan ODD Menggunakan Gambar Atau Petunjuk Tergantung Dari Staging Dimensianya Dan Tergantung Dari Tipe Keperbedanya Kadang-kadang Bisa Hari ini Efektif Besok Tidak Efektif Saya Katakan Demikian Sangat Dinamis Kondisinya Jadi Tidak Ada Salahnya Mencoba Dan Yang Paling Penting Tidak Pertama Putus Asa Untuk Mencari Cara Berkomunikasi Itu Penting Sekali Karena Tadi Yang Seperti Highlight Saya Ingatlah Perilaku Sulit Itu Tidak Beliau Maksudkan Untuk Menghukum Kita Atau Membuat Kita Lebih Sulit Tapi Itu Disebabkan Karena Penurunan Daya Pemikirnya Kalau Kita Punya Itu Mudah-mudahan Kita Tetap Bisa Menyabarkan Diri Kita Untuk Merawat Karena Hari ini Efektif Besok Tidak Efektif Seperti Ini yang berikutnya Dari Kak Lani Sangat Ingin Pulang Dalam Tanda Kutip Itu Sebetulnya Apa Yang Sedang Ode Dipikirkan Atau Rasakan Beliau Tidak Merasa Disorientasi Itu Yang Terjadi Disorientasi Beliau Merasa Tidak Di Rumahnya Itu Seringkali Diteriggered Oleh Kondisi Lingkungan Yang Berbeda Walaupun Tetap Di Rumahnya Mungkin Mengganti Kursi Mengubah Tata Letak Meja Itu Sudah Sangat Membingungkan Sehingga Beliau Merasa Tidak Di Rumahnya Terjadi Disorientasi Inginnya Pulang Jadi Itulah Yang Kadang-kadang Oleh Beberapa Culture Dikatakan Wah Itu Nanti Tandanya Mau Akhir Hayat Padahal Belum Tentu Karena Kadang-kadang Kegelisahan Itu Diteriggered Oleh Hal-hal Seperti Itu Makanya Tempat Terbaiknya ODD Itu Pada Rumah Masa Mudanya Sebetulnya Karena Sehingga Perubahan Lima Tinggal Itu Memerlukan Suatu Pembiasaan Yang Luar Biasa Dan Itulah Yang Banyak Terjadi Di Panti Jompo Ketika ODD Baru Dipindahkan Ke Panti Jompo Pasti Tahap Pertama Akan Gelisah Dan Itu Bisa Berlangsung Beberapa Minggu Seperti Itu Setuju Dengan Sedikit Perubahan Membuat Mereka Bingung Apalagi Benar-benar Satu Rumah Direno Oke Dari Kak Prastiwardani Mereka Sendiri Juga Sebetulnya Tidak Merasa Nyaman Dengan Kondisinya Tapi Mereka Sendiri Tidak Bisa Merekspresikan Jadi Itu Seperti Apa Pernah Kitanya Sebagai Argiver Itu Tugas Kita Mencari Tahu Apa Yang Diinginkan Makanya Saya Tadi Bilang Langkah Terakhir Yang Saya Bilang Di Selet Saya Paling Akhir Eh Bukan Ya Tiga Selet Saya Paling Akhir Pada Orang Yang Merawat ODD Mutla Membuat Buku Harian Untuk Mencatat Dan Jangan Lupa Kadang-kadang Kita Ini Kalau Sudah Berhasil Menyelesaikan Kita Tidak Mencatat Ya Sudah Luz Kelar Selesai Padahal Kita Harus Mencatat Karena Mencatat Peristiwa Ini Trigger Ini Terjadi Karena Ini Yang Tadi Saya Katakan Di Selet Terakhir Saya Itu Resolvenya Kayak Apa Sehingga Nanti Kedepan Kalau Mungkin Berulang Kita Bisa Dengan Mudah Seperti Ini Jadi Kita Bisa Mencoba Cara Yang Sudah Berhasil Kita Lakukan Seperti Itu Jadi Kita Ini Mirip Kondisi Anak-anak Bayi Kalau Menangis Kita Kan Abis Bayi Belum Bisa Ngomong Tapi Kita Tidak Tahu Dia Nangis Karena Laper Karena Pampers Penuh Atau Kira-kira Nangis Apa Nggak Dikasih Susu Dulu Diam Apa Nggak Itu Sama Kondisinya Jadi Nanti Akhirnya Pelaku Rawat Ini Paham Oh Ini Yang Kelisah Ini Kira-kira Karena Ini Akan Semakin Cerdas Cepat Menangani Seperti Itu Mike Saya Boleh Merespon Tadi Saya Baca Sekilas Slidnya Boleh Didapat Saya Sudah Memberikan PDF Ke Alzi Indonesia Nanti Silahkan Terima Kasih Siap Terima Kasih Dok Ini Berikutnya Dari Kaira Kusno Communication Bagaimana Strategi Supaya ODD Bisa Atau Menerima Caregiver Dok ODD Bisa Menerima Caregiver Perlu Aku Dan Perlu Cara Antar ODD Tidak Sama Masuknya Kita Bisa Masuk Ke Hal-hal Yang Dulu Masa Mudanya Disenangi Kita Makanya Saya Perlu Tahu ODD Ini Orangnya Terbelakangnya Kayak Apa Gak Sama Setiap Orang Ada Orang Yang Bisa Masuk Kita Dalam Ngomong Menunjukkan Gambar-gambar Makanan Gambar-gambar Resep Kalau Orangnya Senang Masak Atau Pengasuhnya Menunjukkan Gambar-gambar Fashion Gambar-gambar Apapun Kalau Orangnya Senang Design Jadi Masuklah Dari Sesuatu Yang Dulu Disenangi Oleh ODD Dan Kalau Terjadi Penolakan Tidak Berarti Kegagalan Karena Perlu Waktu Kembali Lagi Perlu Waktu Dan Biasanya Kalau Sudah Cocok Ketika Ditinggal Pulang Atau Berganti Wah Itu Sama Gerisahnya Ketika Mendapatkan Pengasuh Baru Bisa Kebayang Oke Nah Ini Dok Sebetulnya Ini ada Pertanyaan Dari Kak Teduh Mediarto Cuma Mungkin Sudah Pernah Disinggung Juga Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Giver Sehingga ODD Nyaman Itu Kalau Tadi Dislet Juga Ada Dari Kondisi Lingkungan Kemudian Kita Memahami Apa Yang Dirasakan ODD Saat Itu Itu Mungkin Bisa Membuat Kita Meningkatkan Sensing Kepekaan Feedback Balik Ketik Ketanya Juga Nyaman Nah Ini Kemudian Dari Kanovi Antigo Mau bertanya Omnya Omnya Kanovi Ini Meminta Dia Untuk Tensi Oma Dua Kali Seminggu Dan Tidak Usah Memeriksa Kolesterol Dan Asam Orat Setiap Bulannya Hanya Minta Saya Untuk Perisat Tensi Minggu Dua Kali Dan Gula Darah Tiga Minggu Sekali Padahal Dua Bulan Terakhir Ini Asam Orat 7,7 Nah Sebetulnya Bagaimana Seharusnya Pengecekannya Apakah Mengikuti Om Saya Atau Lengkap Dengan Gula Darah Atau Asam Orat Baik Terima kasih Mike Selamat Siang Ibu Novi Antih Kebetulan Gambar Ibu Di Depan Saya Jadi Saya Bisa Menyampa Baik Jadi Sangat Tergantung Kepada Kondisi Fisiknya ODD Semakin Tua Sebetulnya Kita Perlu Melakukan Pemeriksaan Rutin Dan Kalau Kami Di Surabaya Dengan Pasien-pasien Lansia Kami Menyarankan Memang Di rumah Tersedia Tensi Yang Gampang Yang Digital Seperti Itu Karena Perubahan Seperti ini Sangat Dinamis Sehingga Penting Sekali Melakukan Pemeriksaan Kalau Menurut Saya Semakin Tua Semakin Rutin Harusnya Setiap Hari Termasuk Berat Badan Karena Indikator Salah Satunya Itu Berat Badan Itu Penting Untuk Intik Karena Kadang-kadang Kalau kita Loh kok Beratnya Turun Terus Ini berarti Ada Something wrong Dengan Intik Atau Ada Something wrong Dengan Fisik Yang kita Harus Deteksi Ini Sangat Penting Sehingga Untuk Hal-hal Yang bisa Rutin Kita Lakukan Dan Tidak Menyakitkan Seperti Pemeriksaan Tensi Suhu tubuh Itu Penting Termasuk Mencatat Intik Dan Berat Badan Itu Biasanya Kami Sarankan Seminggu Sekali Itu Sangat Penting Untuk Melihat Adakah Hal-hal Yang akut Yang terjadi Kok Tiba-tiba Tensinya Drop Apalagi Kalau ODD Ini Punya Diabetes Melitus Itu Penting Sekali Untuk Melihat Kondisi Gula Darah Makanya Kadang-kadang Mungkin Setiap Hari Agak Rutin Dilakukan Cek Gula Umur 60 Sampai Sekitar 65 Biasanya Kami Menyarankan Bolehlah Setahun Sekali Tapi Semakin Mempunyai Suatu Penyakit Yang Lebih Banyak Secara Fisik Kami Akan Meminta Dan Edukasi Biasanya Keluarga Untuk Melakukan Janganlah Satu Tahun Sekali Enam Bulan Atau Tiga Bulan Sekali Itu Penting Karena Kalau Mengkonsumsi Obat Dalam Waktu Yang Seperti Itu Kan Penting Untuk Mengevaluasi Adakah Obat Yang Sudah Bisa Diturunkan Atau Kain Yang Perlu Ditambah Seperti Itu Jadi Rasanya Ideal Yang Seperti Itulah Ibu Novi Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Sakitnya Semakin Parah Kadang-kadang Dokter Memintanya Sebulan Sekali Seperti Itu Sampai Kondisinya Memungkinkan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Yang Lebih Lama Gitu Siap Ini Juga Sudah Mulai Menurun Terutama Pendengaran Dan Pencuman Hal Ini Menyebabkan Komunikasi Menjadi Sulit Memang Ada Pengaruh Juga Selain Dari Kondisi Demensianya Tapi Dari Indra Panca Indra Seperti Pada Slide Pertama Saya Tadi Aging Proses Proses Penuaan Terdampak Jadi Kalau Secara Fisik Ibu Bapak Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Dari Kulit Sampai Organ Dalam Sampai Jeruan Kalau Bahasa Jawanya Menua Tidak Ada Yang Tidak Menua Termasuk Panca Indra Kita Itulah Yang Mengakibatkan Kenapa Kalau Berkomunikasi Kita Pakai Stimulasi Semua Karena Menua Menua Itu Diharapkan Kalau Memakai Semua Indra Yang Masih Baik Itu Bisa Menangkap Sehingga Beliau Lebih Nyaman Untuk Bisa Interact Dengan Lingkungan Seperti Itu Mike Diri Apakah Ada Ketanya Dengan Panca Indra Atau Ada Sesuatu Yang Dibalik Itu Bisa Terganggu Karena Persepsinya Bisa Terjadi Halusinasi Jadi Beliau Merasa Melihat Orang Sehingga Atau Kadang-kadang Bayangan Dipersepsikan Orang Sehingga Beliau Berbicara Sendiri Seperti Itu Dan Itu Penting Sekali Bukan Menyalahkan Atau Menganggap Ini Oh Gila Bukan Tapi Sesuatu Yang Kita Agree Kita Harus Segera Pastikan Ibu Ibu Bicara Dengan Siapa Tadi Ibu Melihat Siapa Jadi Kita Ajak Bericara Supaya Itu Real Jadi Mengalihkan Bukan Itu Tidak Ada Orang Jangan Ngomong Sendiri Nanti Sama Orang Dibilang Apa Nah Itu Yang Kadang-kadang Menimbulkan Kekrisahan Bagi Odini Nah Iya Dok Menarik Dan Disini Ada Dari Kadiana Shanti Kebiasaan Ibunya Untuk Bersosialisasi Dan Makukan Kegiatan Sosial Jadi Terhambat Selama Kondisi Pandemik Nah Sebetulnya Solusinya Apa Dok Sebagai Pengganti Kegiatan Pengganti Karena Tampak Sekali Beliau Frustrasi Arena Yang Biasanya Berkegiatan Tapi Sekarang Jadi Susah Karena Pandemik Ya Mike Ini Sebetulnya Saya juga Senang Alzi Juga Banyak Mengedukasi Sebelum Ini Saya Lihat Kuncinya Adalah Kemauan Keluarga Untuk Merawat Karena Ini Sangat Penting Karena Ini Virus Belum Jelas Karena Resiko Salah Satu Lansia Resikonya Rentan Karena Daya Imunnya Memang Pasti Berkurang Sehingga Nanti Kalau Tertular Takutnya Akan Sangat Sulit Untuk Bertahan Sehingga Penting Sekali Pemahaman Ini Oleh Keluarga Sehingga Keluarga Lebih Aktif Mendampingi Ini Sama Persis Kalau Anak Balita Di Rumah Kita Harus Meng-create Some Activities Yang Membuat ODD Ini Merasa Ada Temannya Karena Kenapa Dia Keluar Karena Dia Pengen Juga Berteman Sehingga Kalau Keluarga Ini Dinamis Membantu Beliau Dengan Apapun Yang Beliau Lakukan Bersama Juga Tidak Dibiarin Di Kamar Sendiri Mudah-mudahan Itu Akan Bisa Menolong Walaupun Kadang-kadang Ada Suatu Masa Ada Pasti Yang Sulit Tidak Mau Enggak Pokoknya Mau Keluar Sehingga Kalau Kondisi Yang Bisa Mungkin Kalau Untuk Keluar Rumah Kalau Pagi Beliau Tetap Dipakai Masker Berolahraga Ringan Di Sekitar Rumah Atau Jalan-jalan Itu Juga Akan Mengurangi Kebosan Seperti Itu Oke Ini Berarti Sudah Menjawab Pertanyaan Dari Kasita Puspita Sehari Supaya Gimana Caranya Buat Orang Tua Tidak Bosan Hanya Di Rumah Padahal Senang Sekali Beraktifitas Tadi Bisa Dengan Olahraga Jalan Keliling Kompleks Tapi Tetap Wajib Menggunakan Masker Protokol Kesehatan Jangan Lupa Oke Ini Dari Kastevani Susanto Ada Dua Pertanyaan Tips Menghadapi ODD Yang Suka Membangunkan Orang Di Malam Hari Dan Juga Perilaku Gelisah Dan Apakah Itu Juga Harus Minum Obat Psikiater Seumur Hidup Oke Baik Terima Kasih Ibu Secara Normal Total Batsleep Orang Lansia Jadi Semakin Tua Total Batsleep Artinya Dari Jam 6 Pagi Kita Hitung Jam 6 Pagi Dari Berikutnya Itu Memang Akan Memendek Jadi Itu Irama Tidur Normalnya Akan Memendek Satu Kedua Sifat Tidurnya Juga Akan Berubah Menjadi Lebih Putus Putus Dan Dangkal Dangkal Itu Artinya Apa Jadi Kalau Kadang-kadang Mendengar Suara Tidur Matanya Merem Tapi Kalau Orang Ngomong Masih Bisa Bisa Tadi Ini Ngomong Tadi Ini Jadi Itu Artinya Tidur Tapi Tidak Dalam Itu Sifat Tidurnya Normal Sehingga Kalau Total Batsleep Sudah Seperti Itu Penting Sekali Kita Memahamkan Supaya Lansia Itu Tidak Tidur Satu Tidak Tidurnya Kesorean Karena Kalau Sudah Habis Isak Tidur Padahal Sekarang Kalau Manusia Jaman Sekarang Belum Waktunya Tidur Jam 7 Sudah Tidur Kalau Total Batsleep Lansia Akan Sekitar 4-5 Jam Di Hitung Saja 4 Jam 11 1 Sudah Bangun Dan Susah Tidur Sampai Hari Berikutnya Yang Pertama Jangan Tidur Terlalu Cepat Yang Kedua Jangan Banyak Nganggur Di Siang Hari Ada Aktivitas Mau Latihan Fisik Latihan Fisik Bukan Angkat Barbul Cuma Latihan Gambar Latihan Cognitive Stimulation Seperti Itu Itu Akan Membuat Lansia Tidak Terkantuk Sehingga Nanti Harapannya Kalau sudah Beraktifitas Sampai Sore Tubuhnya Cukup Lelah Harapannya Malamnya Bisa Tidur Yang Pertama Itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Kadang-kadang Kita Mesti Tahu Kalau Untuk Agak Sedikit Memat Supaya Tidur Itu Jalan Lampu Kan Tidak Boleh Terlalu Terang Tapi Juga Tidak Boleh Terlalu Gelap Lansia Gelisah Terus Pastikan Sekitarnya Tidak Berbayang Banyak Sehingga Tidak Menimbulkan Bayangan Yang Menakutkan Kayak Tiang Jadi Gambaran Kayak Orang Kayak Gitu Nah Itu Sesuatu Yang Harus Dipastikan Di lingkungan Itu Relatif Sedikit Sehingga Tidak Menimbulkan Kegelisahan Kalau Sleep Hygien Itu Ternyanya Ngatur Tidur Tidak Bisa Jadi Langkah Yang Berikutnya Biasanya Diresepkan Oleh Psikiater Tapi Ibu Bapak Kami Psikiater Itu Bukan Menjual Narkoba Obat Kami Ini Bukan Narkoba Yang Menimbulkan Ketergantungan Artinya Apa Karena Biasi Kami Adalah Seorang Dokter Kami Memberikan Obat Itu Dengan Indikasi Sesuatu Yang Kami Rasa Perlu Sudah Dilakukan Terapi Yang Lain Tidak Berhasil Dan Kami Akan Pantau Biasanya Kami Tidak Menganjurkan Pemberian Obat Itu Seumur Hidup Kenapa Sleeping Pill Itu Justru Akan Juga Berampak Mempunyai Efek Samping Menurunkan Kemampuan Kognitif Bila Tidak Dikendalikan Sehingga Perlu Sekali Mengkombinasi Dengan Hal-hal Lain Tapi Kalau Terlalu Melelahkan Kadang-kadang Memang Kami Kombinasikan Sementara Dengan Sleeping Pill Seperti Itu Mike Oke Dok Berarti Bukan Berarti Ketergantungan Sebetulnya Kita coba Create dulu Lingkungannya Seperti tadi Usulannya Obat itu Tahap Terakhir Untuk Membantu Ini dari Guntur Widya Prasetya Bagaimana Meyakinkan Suatu yang Tidak ada Itu Memang Tidak ada Misalnya Suatu Pertemuan Yang dikhawatirkan Memusuhi Ayah Saya Bagaimana Untuk Meyakinkan Sesuatu Yang tidak Ada Itu Memang Oh Oke Ini Berarti ODD Atau Ayahnya Dia Dia Merasa Dia Sedang Mengikuti Suatu Pertemuan Padahal Itu Tidak ada Bagaimana Caranya Untuk Meyakinkan Bahwa Memang Ayahnya Tidak Sedang Menghadiri Atau Tidak Sedang Memiliki Jadwal Pertemuan Takutnya Dimusuhin Sama Ayahnya Mencari Aktivitas Pengganti Tidak Langsung Mengatakan Itu Sudah Lama Papa Sudah Pension Papa Tidak Purnah Mitik Laki Itu Pasti Akan Lebih Mengelisahkan Tapi Mencari Aktivitas Pengganti Sehingga Perhatiannya Lebih Teralih Oke Ini dari Lasma Harefa Mau Tanya Bagaimana Membojok Pasien ODD Agar Mau Makan Dan Minum Sudah Dilakukan Berbagai Cara Tapi Tetap Susah Makan Dan Minum Terima kasih Dok Salah Satunya Menunda Kalau Makan Sekali Dikasih Makan Susah Menolak Mundur Sebentar Dicoba Lagi 15 Menit Atau Setengah Jam Lagi Masih Tidak Mau Mengganti Orang Yang Mengajak Makan Kadang-kadang Ada orang Tertentu Yang Tidak Nyaman Ada orang Tertentu Yang Nyaman Satu Itu Yang Kedua Menunda Waktu Menunda Orang Kedua Adalah Mencari Alternatif Kadang-kadang Makanan Yang Beliau Suka Di Masa Lalu Yang Masih Relatif Aman Seperti Dan Langkah Terakhir Kalau Tidak Makan Mengubah Bentuk Makan Seperti Memberikan Bentuk Makanan Yang Lebih Nyaman Seperti Susu Seperti Itu Jadi Dicari Alternatif Memang Kalau Dalam Menghandle Perilaku ODD Memang Ada Banyak Alternatif Yang Harus Kreatif Sebagai Caregivers Dari Kadian Bagaimana Untuk ODD Memang Kepribadian Tidak Aktif Secara Fisik Karena Dari Mudanya Pendiam Dan Tidak Banyak Kegiatan Sosial Khususnya Untuk Stimulasi Otak Dan Kebahagiaannya Dok Ya Tidak Aktif Secara Fisik Tapi Tetap Harus Berolahraga Rasanya Jadi Keluarga Juga Harus Mengajak Atau Berolahraga Bersama Walaupun Mungkin Bukan Olahraga Yang Senang Tapi Senam Ringan Jalan Kaki Itu Sesuatu Yang Walaupun Orang Tidak Memang Bermacam Macam Sebetulnya Tidak Ada Hobi Sekalipun Bisa Dicobakan Jadi Kalau Memang Sudah Dari Muda Tidak Punya Hobi Tidak Punya Pendiam Seperti itu Tetap Harus Dicobakan Sebetulnya Semua Di Sekitar Kita Itu Bisa Untuk Stimulasi Kognitif Tidak Harus Memakai Media iPad Atau Komputer Base Enggak Kertas Kita Bisa Meng-create Misal Main Bersama Ular Tangga Halma Monopoli Terus Habis Gitu Sorry Ini Kanovi Kepencet Share Screen Kemudian Ngisi TTS Dengerin Lagu Lagu-lagunya Atau Melihat Foto Kenangan Semua Itu Bisa Dicori Tidak Harus Sesuatu Yang Beliau Hobi Dulu Atau Tidak Begitu Oke Ini Dua Pertanyaan Terakhir Karena Mengingat Waktunya Ternyata Sudah Sudah Setengah Empat Nah Disini Ada Dari KF Vijo Terima Kasih Dokter Untuk Penjelasannya Kami Menandai Kamar Mandi Dan Toilet Untuk Oma Di Kamarnya Namun Oma Masih Sering Pipis Dan Pup Di Kamar Mandi Tamu Di Kamar Samping Rumah Bagaimana Caranya Untuk Merimind Supaya Kamar Mandinya Itu Di Kamarnya Sendiri Iya Jadi Yang Tadi Saya Bilang Multisensori Kadang Ditulisin Kamar Mandi Kadang Kadang Orang Itu Agak Karena Bingung Ya Saya Bilang Lansia Itu Bingung Seringkali Sesuatu Hal Yang Bisa Ditambahkan Simbol Simbol Jadi Misalnya Gini Kalau Misalnya Hobinya Itu Apa Suka Buah Apple Begitu Ya Gak Apa Di Dipan Kamar Mandinya Dia Digantungin Buah Apple Mainan Itu Sehingga Nanti Dibilang Kamar Mandi Tulisannya Kamar Mandi Tapi Oma Itu Punyinya Oma Yang Ada Gantungan Apple Begitu Jadi Kita Pake Multimultimodal Supaya Gak Inget Tulisan Kamar Mandi Inget Apple Sama Dengan Kamar Jadi Kita Gunakan Multimodal Seperti Itu Kira Nambahin Ya Betul Multimultistimulus Tadi Supaya Omanya Punya Bayangan Bahwa Ini adalah Satu Tempatnya Nah Yang Terakhir Dari Karina Apakah Penggunaan Suplemen Seperti Omega 3 Atau Pendekatan Holistik Lebih Baik Untuk ODD Dibandingkan Dengan Terapi Obat Ya Semuanya Baik Omega 3 Adalah Suatu Obat Yang Salah Satu Nutrisi Yang Saat Ini Banyak Dilakukan Penelitian Tapi Seberapa Besar Omega 3 Bisa Membantu Orang Dengan Alzheimer Itu Kita Belum Ketemu Penelitian Masih Sedang Berjalan Sehingga Menurut Saya Selama Itu Memungkinkan Pemberian Seluruh Terapi Holistik Terapi Non Obat Terapi Obat Yang Diperlukan Untuk Kondisi Fisiknya Ataupun Terapi Medik Seperti Itu Mau Pake Omega 3 Salmon Apa Itu Bisa Kita Kombinasikan Jadi Apapun Bisa Kita Usahakan Selama Itu Memungkinkan Aman Bagi ODD Dan Aman Bagi Keluarga Artinya Keluarganya Juga Harus Sejahtera Untuk Kondisi Semua Harus Kita Hitung Siap Terima kasih Banyak Dokter Erika Sudah Menjawab Semua Pertanyaan Pertanyaan Tadi Kurang Lebih Sudah Hampir Mencapai 20 Orang Yang Bertanya Pada Siang Hari Ini Dan Juga Memberikan Tanggapan Ada Juga Dari Kak Giovanni Bilan Thank you Kak Mariam Buat Penjelasannya Sangat Bermakna Buat Mereka Sebagai Caregivers Dan Juga Untuk ODD Dokter Terima kasih Jangan undur Diri Dulu Ya Dok Terima Kasih Kembali Semuanya Terima Kasih Dokter Erika Nah Baik Bapak Ibu Demikian Untuk Materi Dari Dokter Erika Terkait Dengan Mengenali Perilaku Sulit Pada ODD Tadi Sudah Banyak Tips And Trick Yang Bisa Dilakukan Bapak Ibu Dan Kakak Kak Sekalian Untuk Menghadapi ODD Yang Ada Di Rumah Nah Disini Saya Ingin Memberitahukan Next Event Dari Alzheimer Indonesia Yang Pertama Seminar Online Yang Kedelapan Itu Akan Diadakan Tanggal 1 Agustus 2020 Jam 2 Sampai Jam 3 Sore Nah Untuk Pembicara Sama Materinya Tunggu Saja Nanti Di Sosmet Alzi Kemudian Yang Kedua Jam Empat Nanti Akan Ada Acara Webinar Dari Alzi Net Yang Akan Dibawakan Oleh Amalia Fong Utomo Dengan Tema Relaksasi Dengan Merangkai Daun Nah Itu Jam 4 Kurang Lebih Setengah Jam Lagi Mau Tau Tihara Daftarnya Silahkan Kunjungi Saja Langsung Facebook Yaitu Di Stitching Alzheimer Indonesia Netherlands Disitu Bapak Ibu Bisa Langsung Segera Mengisi Mendaftarkan Diri Langsung Untuk Bisa Dapat Link Zoom Setelah Ini Kemudian Navigator Jadi Bagi Bapak Ibu Kakak Sekalian Yang Membutuhkan Pertolongan Dan Juga Membutuhkan Konsultasi Disini Bisa Menghubungi Hotline Di 0811 8225 94 Dimana Dokter Erika Juga Salah Satunya Sudah Pernah Untuk Menangani Salah Satu Keluarga Dengan Memiliki ODD Di Rumah Dan Kita Bisa Konsultasi Dengan Jadwal Dan Waktu Yang Disesuaikan Dengan Para Dokter Yang Ada Maupun Para Tenaga Kesehatan Lainnya Kemudian Untuk Sosial Media Alzi Bapak Ibu Kita Ada Facebook Dimana Hari Ini Perdana Facebook Live Dari Kita Yaitu Alzheimer Indonesia Kemudian Youtube Alzi Alzheimer Indonesia Di Youtube Ini Ada Banyak Sekali Video-video Yang Bisa Bapak Ibu Lihat Tentang Bagaimana Menghadapi ODD Seminar Seminar Yang Sudah Pernah Kita Jalankan Di Hari-Hari Sebelum Dan Berbagai Tips Lainnya Untuk Bisa Ditonton Secara Langsung Kemudian Ada Juga Instagram Alzi Underscore Indonesia Di Bapak Ibu Bisa Lihat Update Update Kegiatan Kami Tidak Hanya Alzi Pusat Tapi Juga Para Core Wheel Yang Tersebar Di 21 Kota Lainnya Baik Di Indonesia Maupun Overseas Juga Disini Ada Website Alzi Yaitu www.alzi.org .id Disini Ada Banyak Informasi Dan Tidak Kala Penting Juga Ada Merchandise Jadi Bapak Ibu Bagi Yang Menunjukkan Dukungan Untuk Kampanye Melawan Pikun Serta Membantu Kami Untuk Bisa Terus Memberikan Kualitas Hidup Bagi ODD Dan Caregivers Silahkan Bapak Ibu Mendukung Dengan Cara Donasi Maupun Membeli Merchandise Alzi Disitu Sudah Ada Setiap Langkah Dan Caranya Apabila Masih Bingung Silahkan Menghubungi Hotline Alzi Baik Bapak Ibu Sebelum Ditutup Kita Akan Foto Bersama Saya Akan Stop Share Kadipa Halo Kadipa Berikan Semyuman Yang Terbaik Dan Bagi Bapak Ibu Kakak Yang Masih Off Videonya Boleh Dion Terlebih Dahulu Supaya Bisa Terlihat Oleh Kadipa Silahkan Kadipa Screen Satu Dulu Ya Bentar Sebentar Screen 2 Ya Masih ada Beberapa yang Off Tapi Tidak Apa Sekarang Windows 3 Sebentar Tunggu Masih Off Sebentar Ada Banyak Kali ini Ada Empat Layar Ya Sebentar Yes Tarik lagi Ke satu Oke Mike Terima kasih Banyak Hari ini Dengan total Kurang lebih Ada Sampai 80 Zoom Yang Hadir Terima kasih Banyak Semuanya Sekali lagi Dr. Erika Terima kasih Banyak Atas Dukungannya Kepada Alzi Materinya Sangat Bermanfaat Terima kasih Bapak Ibu Dan juga Kakak-kakak Korwil Yang saya Lihat Ada dari Surabaya Doha Bekasi Geneva Swiss Solo Dan yang Lain-lain Juga Ada Bapak Ibu Dari Semarang Terima kasih Sudah hadir Dari Surabaya Semoga kita Tetap Sehat Selalu Dan tetap Jaga Jarak Jangan lupa Pakai Masker Kalau keluar Rumah Sampai Jumpa Di acara Alzi Tanggal 1 Agustus Mendatang Terima kasih Mike Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dr. Erika Sehat Dadah Siapa bilang pikun itu Biasa saja Siapa bilang pikun itu Tak berbahaya Jangan maul dengan tukung Jangan maul dengan tukung Hati-hatilah Bila sudah mulai lupa Minggu tidak fokus Marah-marah Kuriga yang berlebihan Bikun Jangan Jangan Bikun Bikun Jangan Jangan Mampu Bikun Jangan Jangan Bikun Bikun Jangan Jangan Mampu Bikun Jangan 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 Terima kasih.